Halo Assalamualaikum, kita ketemu lagi di pertemuan kedua masih dengan mata kuliah analisa sistem informasi Nah perlu Bapak luruskan untuk pemahaman mengenai materi ataupun pengertian dari analisa sistem informasi Analisa sistem informasi adalah kalau didefinisikan secara sempit adalah sebagai pengotomatisasian kegiatan rutin dan tugas terstruktur untuk menunjang pengambilan keputusan Spesifikasi ASI Yang pertama, ASI menunjang pengambilan keputusan pada lingkungan permasalahan terstruktur maupun yang tidak terstruktur Selanjutnya, ASI menunjang pengambilan keputusan pada semua tingkatan organisasi baik itu untuk level atas, level menengah, dan level bawah Dan yang ketiga, ASI menunjang semua aspek pada proses pengambilan keputusan Nah disini, perlu ditekankan maksud dari ASI yang berlangsung sekarang adalah untuk meningkatkan pengelolaan dari tingkat informasi yang kadang-kadang buruk, terisolasi Jadi, ASI merupakan metode yang mampu untuk membantu manajer pada proses pemecah masalah dan proses pengambilan keputusan Ada pun 5 subsistem ASI Yang pertama, SIA Sistem informasi akuntansi Sistem informasi personalia Sistem informasi manajerial Sistem informasi pemasaran Dan sistem informasi akademik Kita masuk yang pertama Sistem informasi akuntansi Adalah sebuah subsistem yang berhubungan dengan pola keuangan Baik untuk pengeluaran maupun untuk pemasukan Pengembangan SIA terdapat 2 aspek Yang pertama audit, proses pemeriksaan, dan value, penilaian Dua komponen ini sangat erat kaitannya dalam membangun sebuah sistem informasi akuntansi Yang kedua, sistem informasi personalia Merupakan sebuah subsistem yang digunakan untuk mengolah data-data kepegawaian dalam sebuah instansi, perusahaan, ataupun organisasi Kita lanjut Yang ketiga, adalah sistem informasi manajerial Sistem informasi manajerial adalah sebuah subsistem yang mengelola data-data manajerial Atau data inti dari pengelolaan perusahaan Yang hanya boleh dikontrol oleh seorang manajer saja Tidak bisa semua ini mengelola data-data manajerial Karena kenapa? Bersifat rahasia Contoh, misi perusahaan jangka pendek Menengah jangka panjang Dan data-data privasi perusahaan Yang semuanya hanya boleh dan tidak boleh dikelola oleh pihak-pihak yang lain Bagian-bagian yang lain Yang hanya dikelola oleh pihak manajerial saja Itu perlu Anda pahami Selanjutnya kita masuk ke sistem informasi pemasaran Adalah sebuah subsistem yang mengelola data-data pemasaran Atau marketing dalam sebuah perusahaan, organisasi, atau instansi Baik untuk promosi maupun untuk data penjualan Yang terakhir, subsistem yang terakhir adalah sistem informasi akademik Adalah sebuah subsistem yang mengelola data-data akademik Seperti perkuliahan, transcript nilai, absensi, dan lain-lain Dengan tujuan untuk memberi kemudahan kepada dosen mahasiswa Ataupun stakeholder dalam mengelola informasi-informasi Itulah dia bagian-bagian ataupun beberapa subsistem-subsistem Yang dihimpun atau yang terkait dalam proses pembangunan sebuah sistem informasi Oke, selanjutnya kita masuk ke teori pengembangan sistem Teori pengembangan sistem informasi Ada dua teorinya Yang pertama teori proses klasik dan teori proses modern Oke, kita masuk ke yang pertama adalah teori proses klasik Kalau kita mendengar istilah klasik berarti itu adalah teori yang masih bersifat baku Atau yang benar-benar terstruktur seperti apa adanya Tidak bisa diganti ataupun tidak bisa diproses sedemikian rupa Hanya mengikuti prosedur aturan-aturan yang sudah ditetapkan Teori proses klasik dibagi tiga bagian Atau tiga bentuk Yang pertama, jalur wewenang yang jelas Maksudnya apa jalur wewenang yang jelas Adalah setiap bawahan harus terhubung dengan satu manager Atau satu struktur eselon dalam sebuah struktur organisasi Itu maksud dari jalur wewenang yang jelas Selanjutnya, spesialisasi pekerjaan Adalah setiap karyawan atau staff yang ditempatkan pada posisinya Harus memiliki keahlian atau kemampuan atau skill yang sama Dan yang ketiga Bagian dari teori-teori proses klasik adalah komando yang menunggal Komando yang menunggal maksudnya adalah Penyampaian informasi harus terhubung pada satu pimpinan di bidangnya masing-masing Dan tidak boleh menyeberang ke bidang yang lain Artinya, apabila kita berada di bidang A Kita tidak bisa terhubung informasinya ke bidang B Dan kita harus mengikuti instruksi dan aturan yang diberikan oleh atasan di bidang A Tidak bisa mengikuti aturan yang di bidang B Walaupun kita berada dalam satu sebuah atau dalam sebuah organisasi Oke, selanjutnya kita masuk ke teori proses modern Nah, ini lebih fleksibel dibandingkan teori proses klasik Yang sangat bagus Kalau teori proses modern, itu semuanya mengikuti perkembangan zaman Maksudnya disini adalah Setiap pengelolaan informasi dilakukan secara terstruktur Melalui kebijakan dan fungsi kerjanya masing-masing Dengan relevansi waktu dan biaya Artinya disini, teori proses modern mengikuti perkembangan zaman Ya, atau mengikuti perubahan-perubahan yang ada dalam sebuah perencangan sistem informasi Tidak baku Bersifat fleksibel Bagaimana, kenapa dan harus bersifat fleksibel Karena, demi terciptanya sebuah sistem informasi yang berkualitas Jadi, pengembangannya tidak baku atau seperti itu saja Oke, sudah paham semuanya? Untuk dua teori tadi Nah, itu akan memberikan gambaran kepada ananda Bagaimana bentuk pengembangan sebuah sistem Atau perancangan sebuah sistem Kita lanjut Berikutnya adalah stakeholder sistem informasi Stakeholder sistem informasi Atau orang-orang yang terkait di dalam proses perancangan sistem informasi Selain analis Ada beberapa orang-orang yang terkait Antara lain CIO Manager Operator Database Administrator Dan spesialisasi jaringan Itulah beberapa komponen atau pihak-pihak Yang terkait terhubung dalam proses perancangan Maupun pengembangan sistem informasi Nah, semuanya itu Sangat terkait Yang mempunyai satu tujuan adalah Bagaimana terciptanya sebuah sistem informasi yang baik Berkualitas dan terstruktur Diagram solusi komprehensif sistem informasi Anda bisa lihat Di paling kanan Itu ada manajemen Organisasi Dan teknologi di bawahnya Ya kan? Nah, kemudian di tengah-tengah ada sistem informasi Dan yang kiri Itu adalah solusi Serta yang di atasnya adalah tantangan Nah, ini adalah bentuk gambaran Bagaimana pelaku Atau bagaimana komponen-komponen terkait Saling terhubung Untuk membangun Merancang sistem informasi yang baik Ya, memberikan solusi Dari tantangan-tantangan Atau hambatan-hambatan Yang ada Dalam perusahaan tersebut Jadi, semuanya terkait Tidak hanya analis saja Si IO juga Apa namanya Kemudian ada Yang tadi sebelumnya kita bahas Ada Bagian Mohon maaf Kita kembali lagi Ada operator juga Database juga Dan spesialisasi jaringan Jadi, semuanya saling terhubung Untuk membantu Merancang Mengembangkan Sebuah sistem informasi yang berkualitas Inilah bentuk gambarannya Diagram solusi Komprehensif Sistem informasi